Baik teman-teman ini sekarang kita berada di lokasi kebun yang menggunakan bahan tanam dari PPKS Medan untuk parietas PPKS Simalungun dan perlu diketahui untuk penanaman di kebun ini itu dilakukan di tahun 2013, kita merekam video ini di bulan 1, di bulan Januari tahun 2023 artinya kebun ini sudah berjalan sekitar 9 tahunan umurnya nanti kita akan lihat bagaimana teman-teman ini penampakan Simalungun ketika usianya sudah sekitar 9 tahunan oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tan dan berduri salam pelintur semua kepada seluruh petani sawit Indonesia semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbun melimpa amin oke bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat channel kami ini silahkan dibantu subscribe dulu kalau sudah kawan-kawan terima kasih dan memang perlu diketahui teman-teman untuk hari ini juga sedang dilaksanakan proses pemanenan untuk yang di sebelah kiri kita ini sudah dipanen ini dan yang di sebelah kanan kita ini inilah yang demplot yang belum dipanen nah inilah yang kita mau review bagaimana penampakan buahnya yang akan dipanen ini ini usianya sudah sekitar 9 tahunan jalan teman-teman ini kalau kita lihat penampakan tinggi dari pokoknya nah ini kita lihat mungkin sudah sekitar kurang lebih 3 meteran lebih teman-teman ini nah ini kita lihat saya coba zoom nah ini kita lihat penampakan buahnya memang sangat bagus sekali teman-teman ini untuk PPK Simalungun untuk besar tandannya juga lumayan besar teman-teman ini saya coba lihatkan ya yang sudah dijatuhkan tadi oke coba saya lihatkan tandan-tandan yang sudah dijatuhkan ya nah ini salah satu juga contoh tandan yang sudah dijatuhkan untuk PPK Simalungun kelihatannya memang untuk karakter dari tandan PPK Simalungun ini berondolannya tidak mudah jatuh teman-teman ini atau tidak mudah berondol nah ini salah satu juga keunggulan dari PPK Simalungun dan kalau teman-teman melihat ini bagaimana perkiraan ini berat tandannya berapa ini kalau saya ini tidak kurang dari 20 kilo teman-teman ini per rediksi ya sekitar itulah sekitar 20an kilo ini barang nah ini kita lihatkan teman-teman ini yang sebelah kanan kita ini yang belum dipanen ya nah ini tadi yang kita lihatkan coba kita ke sebelah sana lagi PPK Simalungun memang teman-teman untuk di kebun ini ini menggunakan jarak standar untuk sesuai dengan di Balai Benih dianjurkan kita menggunakan jarak tanam 99 nah ini salah satu contohnya teman-teman ini yang kita akan coba lihatkan lebih dekat buahnya nah ini kita lihatkan buahnya tertutupi dengan pelepah teman-teman ini nah ini kita lihatkan buahnya yang yang agak pelepahnya tidak terlalu banyak nah kita lihatkan buahnya ini teman-teman buahnya PPK Simalungun saya zoom sudah ini nah ini ini yang dipanen sepertinya ada satu ada dua janjang sebenarnya teman-teman tidak tahu kalau di belakang ini nah kita lihatkan saya zoom ya ini nah ini nah ini ada tiga teman-teman ini ada tiga janjang ini yang akan dipanen nah ini salah satu contoh berondolannya yang sudah jatuh ke tanah teman-teman ini nah ini kita lihatkan berondolannya sangat banyak sekali teman-teman ini yang terjatuh di tanah artinya tandan yang di atas ini sudah layak sekali untuk dipanen kita ke sebelah sana lagi nah ini kita lihatkan teman-teman ini kita akan langsung juga tanyakan kepada beliau ini berapa hasil yang didapatkan untuk panen sebelumnya nah ini salah satu contohnya nah ini yang ini yang demplet belum dipanen teman-teman ini ya kita lihatkan kebetulan beliau sedang istirahat di sana oke kita coba ini lihatkan buahnya PPK Simalungun memang teman-teman kelihatannya ada yang sudah tinggi ada yang masih rendah padahal untuk apa namanya tahun tanamnya sama mungkin karena dapat tanah yang bagus pas-pas kena cahaya makanya dia apa namanya kurang cepat tinggi dia oke kita coba kesana teman-teman ini kita mau coba tanyakan nah ini yang pendek teman-teman ini malah padahal tahun tanamnya sama nah ini kita lihat ya PPK Simalungun ini ini sudah dikumpulkan di sana teman-teman ini yang apa namanya yang TBS nya yang sebelah sana tadi sudah dikumpulkan oke coba kita kesana teman-teman ini tanyakan dulu untuk panen sebelumnya berapa didapat nah ini salah satu contohnya yang mau dipanen juga nanti teman-teman ini nah ini ini ada masak ini satu lagi oke kita kesana kita skip dulu teman-teman supaya tidak terlalu lama aksesnya oh iya kah ini teman-teman ini sekarang beliau ini sedang istirahat dulu ini karena ada break dulu mau dikasih briefing dulu bilangnya oleh Anu ini yang punya nah ini salah satu contoh teman-teman ini yang sudah terkumpul tadi yang sebelah sana masih belum dikumpul teman-teman ini nah ini salah satu contohnya TBS-TBS yang sudah dikumpulkan mantap teman-teman ini tanyakan dulu sama beliau ini kebetulan beliau yang punya ini bagaimana yang sebelumnya berapa ton dapat 3,6 kah walah untuk panen sebelumnya teman-teman ini didapat 3,6 ton ini mudah-mudahan nanti ini yang ngerotasi kali ini mudah-mudahan ada kenaikanlah sedikit ya bagaimana kira-kira buahnya ini untuk yang kali ini ada belum ada prediksi kah ada kenaikan kah nanti kira-kira ini apakah sama aja atau lebih kurang lagi dari tadi kurang lebih aja ya mantap teman-teman ini bulan-bulan 3 nanti banyak buah banjir buah ini sudah bulan 1 yang ditombak ini sudah ada 50% kah sudah ada setengah kah belum oh yang sebelah sana belum kita tombak ini yang disana disana aja tadi yang sudah ditombak ini yang dikumpulkan buahnya tadi yang baru sebagian berapa pokok yang dikumpulkan mantap teman-teman ini ngeri wah ini dari Malaysia teman-teman ini datangkan penombaknya ini hai ada lombok lagi di dalam ini persiapan untuk ano ini tahun 2023 ini tahun baru 2004 wah ini sudah berapa pokok ini di kumpulkan ini teman-teman ini wah banyak ini ini untuk informasi kepada teman-teman semua untuk panen sebelumnya didapatkan 3,6 ton untuk satu kali pemainan teman-teman ini kita lihat ini bentuk dari berondolan teman-teman berondolan teman-teman ini ini banyak lumayan lah berondolannya kita lihat tendangannya ini yang si malungun memang kalau buahnya si malungun ini ya kayak gini teman-teman ini ini yang pokok-pokok yang masih rendah kayak gini dia umur sekitar 9 tahun memang heran juga teman-teman ini ada yang masih pendek begini ada yang sudah tinggi sekali padahal apa namanya masa penanamannya hampir sama ini tahun 2013 sekitar itu teman-teman ini untuk panen sebelumnya didapatkan 3,6 ton mudah-mudahan untuk panen hari ini mudah-mudahan bisa ada kenaikan minimal samalah dari yang tahun lalu yang semester yang kemarin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih